Haleluya Saudara saudari salam Hari ini kita Renungan pagi Kita mulai dari Kitab yang baru Kita membaca Kitab Hagai pasal yang pertama Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya Kitab Hagai Satu kitab yang khusus Karena tahunnya Dan hari-harinya Penulisannya sangat jelas Jadi yang mudah Untuk dibaca Dan tahu akan latar belakang Saya memberi tema Untuk kitab ini Di tengah ketakutan Harus ingat Akan baik Allah Atau Dalam ketakutan dan kesulitan Yang harus diutamakan Adalah baik Allah Kita mudah sekali di tengah Ketakutan dan kesulitan Kita akan mengutamakan diri kita sendiri Dan juga akan Melupakan Waktunya Tuhan dan pikiran kita Dan pikiran Tuhan Tidak sama Kita tidak jelas Seperti yang kita tidak Hati kita tidak Murni Seperti yang dikatakan Di ibadah yang pertama Korba Yaitu Yang murni dan yang Simpel Pasti dalam mengikuti Tuhan Harus Jum Wah Jum Jadi di tengah ketakutan Kita mudah sekali Kita haci Kita tidak suci Dan juga kita mudah Untuk tidak merangkul Akan keinginan Tuhan Dan kita Bahkan di tengah ketakutan Dalam kesulitan Kita tidak bisa Melihat Tuhan Tidak Bisa Melihat Hadirat Tuhan Semua Zoom Mengatakan Hadirat Tuhan Zoom Datang Dan kita Wah Yaitu Masuk dalam Hadirat Tuhan Dan Zoom Nama Tuhan Di dahi kita Di Kebaktian Minggu Saya menjelaskan ini Dan hari ini Bertepalan sekali Kita membaca kitab Hagai Dan kita tahu Tahunnya sangat jelas Mereka dalam Kesulitan Dan ketakutan Saya membagi Dua bagian Dalam kitab ini Ayat 1 sampai dengan 12 Itu subtema Yang pertama Di tengah ketakutan Mendengar Tuhan Dalam ketakutan Dan kesulitan Kita harus Mendengar Tuhan Dikatakan Di ayat pertama Pada tahun yang kedua Jaman Raja Darius Dalam bulan yang ke-6 Pada hari Pertama Bulan itu Datanglah firman Tuhan Dengan perantahan Nabi Hagai Kepada Jerubabel Bin Seltiel Bupati Yehuda Dan kepada Yosua bin Yosua bin Yosua bin Yosua bin Yosua bin Imam besar Bunyinya Beginilah firman Firman Tuhan Alam semesta Alam semesta Perhatikanlah Keadaanmu Kamu menabur Banyak Tetapi membawa pulang Hasil sedikit Kamu makan Tetapi Tidak sampai kenyang Kamu minum Tetapi tidak sampai puas Kamu berpakaian Tetapi badanmu Tidak sampai panas Dan orang yang bekerja Untuk upah Ia bekerja Untuk upah Yang di Ia bekerja Untuk upah Yang ditaruh Dalam pundi-pundi Yang berbolong Raja Kita melihat Raja Darius Pada bulan Tahun kedua Pada bulan ke-6 Hari Pertama bulan itu Itu Saatnya kapan Yaitu Di Yerusalem Membangunan Baik Suci Berhenti 15 tahun Mereka dalam Kesulitan Mereka dalam Kegelapan Mengapa Boleh dikatakan Latar belakang Demikian Di jaman Raja Kores Dan sebelumnya Orang Yehuda Mereka di Tahun 586 Sebelum Sebelum Yahudi 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 Bangsa Yahudi Di Pembuangan Mereka Pembuangan Di Gelombang Kelima Yang kedua Mereka Di Daman Raja Yoyakin Tahun 580 Sebelum Yahudi Yahudi Telah Diruntukkan Baik Suci Baik Suci Dibinas Teruntukkan Tembok 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 Teruntukkan Di jaman Yerimia Semuanya Hanya tinggal Puing Puing Seperti kita Sekarang Kalau kita Melihat Di Berita Di Ukraina Dan Disitu Penuh Dengan Puing Puing Sangat Yang Sulit Sekali Saya Melihat Ukraina Berita Di Ukraina Sangat Ada Perasaan Sekali Dan Saat Itu Ada Saudara Saya Menulis Sajak Dan Ada Baiknya Saya Baca Juga Untuk Kalian Melihat Mereka Menyerang Ukraina Penuh Dengan Asap Yang Mengepul Orang Umur 18 60 Para kaum Laki-laki Harus Ikut Berperang Dan Juga Kita Melihat Di Berita Para Kaum Laki-laki Mereka Harus Berpisah Dengan Istri Mereka Dan Anak-anak Mereka Mereka Saring Berpelukan Dan Menangis Dan Berita Memberitahukan Bahwa Mereka Ada Kemungkinan Untuk Tidak Bisa Ketemu Kembali Jadi Yang Laki-laki Dengan Nangis Dengan Kuat Dengan Merangkul Istri Dan Anak-anak Mereka Mereka Saling Merangkul Menangis Sambil Naik Mobil Untuk Mengantar Mereka Naik Kembal Sangat Lah Kasihan Dan Dia Sendiri Harus Pergi Berperang Dan Istri Tinggal Di rumah Kalau Saya Sendiri Saya Pelihara Anjing Kalau Di rumah Ada Anjing Bagaimana Harus Saya Lakukan Kalau Di Hongkong Suruh Saya Untuk Meninggalkan Fever Anjing Saya Itu Sangat Sulit Jadi Melihat Di televisi Saya Sendiri Juga Menangis Dan Saya Menulis Berapa Kata Disini Tempat Tinggal Yang Aman Sekarang Menjadi Medan Perang Kampung Halaman Menjadi Debu Tempat Yang Indah Sekarang Penuh Dengan Perkakak Peran Dan Meninggalkan Rumah Kampung Halaman Meninggalkan Keluarga Dan Istri Pun Harus Pergi Ditinggalkan Di Kampung Halaman Dan Disini Untuk Melindungi Negara Yang Menjadi Tanah Dan Debu Israel Mereka Runtuh Di tahun 586 Sebelum Masahi Dalam Sangka Yang Menyidikan Ini Masih Ada Di Dalam Ingetan Yang Sangat Dalam Dan Pada Masa Itu Orang Orang Yang Masih Ada Disitu Dan Juga Sebel Di Tahun 520 Sebelum Masahi Sampai Pada 580 Tahun Sebelum Masahi Itu Ada Berapa Tahun Dan Disitu Bait Suci Masih Tetap Sunyi Senyap Dan Raja Kor Raja Kor Kores Pada Tahun 586 Masahi Disitu Yang menjadi Raja 580 Mereka Kembali Ke Pembuangan Di 66 Tahun Kemudian 580 Disitu Raja Kores Dan Raja Persia Mengadakan Perubahan Tentang Peraturan Yaitu Orang Israel Boleh Kembali Ke Yerusalem Dan Mendirikan Bait Suci Dan Orang Israel Mau Mereka Untuk Kembali Pembuangan Pembuangan Di Raja Persia Di Raja Kores Mereka Menyuruh Untuk Kembali Itu Lewat 36 Tahun Baru Kembali Dari Pembuangan Sampai Tahun 550 Tahun 550 Di Tama 536 Sebelum Masih Itu Ada 14 Tahun Baru Orang Israel Kembali Ke Yerusalem Dari Pembuangan Dan Juga Disitu Ada Persamaan Dengan Jerubabel Dan Juga Israel Mereka Kembali Dari Pembuangan Mereka Mulai Setelah Kembali Dari Pembuangan Untuk Memdirikan Kembali Bait Suci Tetapi Mereka Disitu Berhenti Mengapa Karena Jerubabel Yaitu Bupati Daerah Bupati Daerah Yahudah Mereka Harus Dibawa Harus Takluk Dibawa Tutut Tututan Yaitu Gubernur Bupati Daerah Sungai Seberang Efrat Yaitu Tanai Tanai Kalau Kalau kita Melihat Di Kitab Isra Di Pasal Keenam Di Ayat Keenam Oleh Sebab itu Tak Naik Gembodo Daerah Seberang Sungai Beserta Setar Bosna Dan Rekan Rekannya Yaitu Para Pejabat Daerah Seberang Sungai Menjauh Dari Sana Dikatakan Disitu Gubernur Daerah Efrat Bersama Dengan Pengikut Mereka Menghalangi Untuk Mendirikan Baik Suci Pada Pada Saat Itu Jerubabel Menjadi Bupati Daerah Tetapi Dia Dibawa Perintahan Akan Pejabat Dari Seberang Sungai Efrat Yaitu Damasik Yaitu Surya Yang Menguasai Daerah Yahudi Yahuda Dan Mereka Para Pejabat Dari Yahuda Harus Takluk Di bawah Mereka Di bawah Pimpinan Mereka Mereka Tidak Suka Akan Orang Yahuda Walaupun Mereka Bersama Dalam Jajahan Dari Negara Persia Dan Orang Rekan Rekannya Laki Mereka Juga Bersama Menyerang Daerah Yahuda Walaupun Sebagian Dari Orang Yahuda Boleh Kembali Dari Pembuangan Tetapi Ini Gelombang Yang Pertama Kembali Dari Pembuangan Dan Yang Gelombang Kedua Belum Kembali Dan Saya Beritahukan Kepada Kalian Waktu Itu Easter Belum Hadir Belum Ada Easter Harus Sampai Pada Raja Asia Wores Dan Saat Itu Mereka Adalah Raja Dari Darius Disini Ada Di Jaman Raja Darius Pada Jaman Yang Kedua Baik Suci Disitu Berhenti Untuk Pembangunannya Karena Karena Itu Dari Gubernur Dari Seberang Sungai Efrat Dan Banyak Sekali Dari Berbagai Tempat Yang Menyerang Mereka Dan Yahudah Sangat Juga Masih Dalam Kesulitan Mereka Menhadapi Penyerangan Walaupun Mereka Mereka Dalam Mereka Karena Di dalam Pembuangan Dan Juga Karena Gubernur Yang Di Atas Mereka Tidak Baik Terhadap Mereka Karena Mereka Selalu Menganggap Yahudah Selalu Orang Yang Pemberontak Pemberontak Jadi Terhadap Peraturan Terhadap Mereka Tidak Adil Jadi Pembangunan Baik Alat Itu Berhenti Sampai Berhenti 15 Tahun Dari Tahun 550 Sampai Dengan 536 Sekarang Tahun 525 Orang Yahudi Masih Dalam Yahuda Masih Dalam Kesu Kemiskinan Mereka Sangat Miskin Mereka Miskin Karena Tetapi Disini Peraturan Dari Raja Persia Mulai Berubah Mereka Memang Dalam Kesulitan Memang Benar Tetapi Dalam Kegelapan Memang Benar Tetapi Ada Perubahan Jadi Rumah Yang Ditinggalkan Orang-orang Makin Baik Tetapi Rumah Tuhan Masih Tetap Rerun Tuhan Maka Tuhan Lewat Nabinya Berfirman Kepada Mereka Lewat Nabi Hagai Memberikan Perantaraan Kepada Kepada Nabi Jabal Kepada Jerubabel Bin Satiel Bupati Yahudah Dan Yosua Bin Yosadak Imam Besar Yang Diutamanya Itu Bukan Bukan Kepada Umat Rakyat Tetapi Disini Yang Diberi Firman Tuhan Yang Pertama Itu Yang Diatang Kepada Pemimpin Yang Utama Yahudaya Yaitu Jerubabel Dan Yosua Mereka Juga Wakil Dari Rakyat Berkatalah Demikian Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Bangsa Ini Berkata Sekarang Belum Tiba Waktunya Untuk Membangun Kembali Rumah Tuhan Rakyat Merasa Bahwa Tuhan Belum Dibangun Itu Satu Yang Lumrah Karena Begitu Sulit Walaupun Masih Ada Perubahan Tetapi Masih Dalam Kegelatan Mereka Masih Menghadapi Kegelapan Masih Dalam Penindasan Kami Bekerja Yang Banyak Tetapi Hasilnya Sedikit Nanti Tunggu Kami Agak Baik Baru Kami Bangunkan Baik Suji Perekonomian Makin Baik Kami Baru Mendirikan Rumah Membangun Rumah Tuhan Menanti Sampai Bupati Tanai Baik Sendiri Agak Baik Kami Baru Membangunkan Baik Suji Jadi Disitu Mereka Mengatakan Mereka Seperti Orang Yang Berbuat Salah Kalau Seandainya Kamu Di Bawah Departemen Pastor Dabura Jadi Pastor Dabura Tidak Menolongi Pada Saat Pastor Berkata Oh Staff Gereja Ini Tidak Baik Tidak Baik Saat Itu Maka Staff Gereja Ini Sangatlah Sulit Maka Memang Pas Dabura Bukan Orang Yang Demikian Tapi Kita Bisa Disini Memahami Keadaan Dari Orang Yahudah Nabi Berkata Kepada Mereka Ya Memang Kalian Dalam Kesulitan Tuhan Berkata Kepada Kalian Belum Saatnya Untuk Membangun Kembali Rumah Tuhan Di Ayat Ketiga Maka Datanglah Firma Tuhan Dengan Perantaran Nabi Hagai Bunyinya Apakah Sudah Tiba Waktunya Bagi Kamu Untuk Mendiami Rumah Rumah Yang Dipapani Dengan Baik Sedangkan Rumah Itu Tetap Menjadi Runtuhan Kamu Tinggal Di Rumah Yang Baik Tetapi Rumah Tuhan Tetap Runtuhan Mengapa Kalian Mengutamakan Rumah Mu Sendiri Dan Lebih Dari Mengutamakan Rumah Tuhan Dimana Kehendak Keinginan Tuhan Jadi Kita Melihat Kalau Mereka Disitu Hati Mereka Tidaklah Suci Hati Mereka Oleh Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Perhatikan Keadaan Kamu Menabur Banyak Tetapi Bawa Pulang Hasilnya Sedikit Kamu Makan Tetapi Tidak Sampai Kenyang Kamu Minum Tetapi Tidak Sampai Puas Dan Juga Kamu Berpakaian Badan Tidak Panas Dan Upah Yang Kamu Dapatkan Juga Itu Pada Berbolong Mengapa Kalian Sampai Saat Ini Begitu Sulit Karena 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 Kamu Mendiami Rumah Yang Berpapan Baik Sedangkan Rumah Tuhan Masih Tetap Tuhan Kamu Mengutamakan Dirimu Sendiri Lebih Banyak Dari Rumah Tuhan Ya Orang Yahuda Pasti Mengira Dalam Kesulitan Pasti Kita Mengutamakan Keinginan Mengutamakan Diri Sendiri Daripada Rumah Tuhan Jadi Disini Nabi Berkata Kamu Harus Berbuat Demikian Jadi Di Ayat Ketujuh Dikatakan Demikian Beginilah Tuhan Semesta Alam Perhatikan Keadaan Mu Jadi Naiklah Ke Gunung Bawalah Kayu Dan Bangunan Rumah Itu Maka Aku Akan Berkenan Kepadanya Dan Akan Menyatakan Kemuliaanku Disitu Firman Tuhan Di depannya Di depannya Dikatakan Kamu Banyak Menabur Tetapi Hasilnya Sedikit Makan Tetapi Tidak Kenyang Kamu Mendapat Upah Tetapi Pada Pundi-pundinya Berlombong Disini Tuhan Tuhan Berfirman Kepadanya Untuk Perhatikan Keadaan Apakah Kamu Orang Yang Hati Yang Suci Apakah Kamu Tidak Berbuat Salah Kamu Harus Berbalik Harus Naik Ke Gunung Bawalah Kayu Walaupun Dalam Kegelapan Dalam Penindasan Tetapi Kamu Harus Tetap Kerjakan Gunakan Imanmu Untuk Naik Ke Gunung Bawa Kayu Jangan Takut Akan Bos Naik Raja Bupati Kerajaan Efrat Itu Maka Aku Akan Disitu Kamu Bangun Rumah Tuhan Maka Aku Akan Berkenan Kepadamu Dan Menyataan Kemuliaanku Disitu Demikian Firman Tuhan Kamu Mengharap Banyak Tetapi Hasilnya Dikit Tetapi Kamu Membawanya Ke Rumah Aku Menghembuskannya Oleh Karena Apa Demikian Firman Tuhan Semesta Alam Oleh Karena Rumahku Yang Tetap Menjadi Runtuhan Sedang Kamu Masing-masing Sibuk Dengan Urusanmu Sendiri Perhatikan Keadaanmu Pada Saat Kamu Berbuat Demikian Itulah Sebabnya Langit Menahan Embunya Dan Bumi Menahan Hasilnya Aku Juga Memanggil Kekeringan Datang Ke Atas Negeri Ke Atas Gunung Gunung Ke Atas Gandum Ke Atas Anggur Ke Atas Minyak Dan Ke Atas Segala Yang Menghasilkan Tanah Ke Atas Manusia Dan Hewan Dan Atas Segala Usaha Hasil Usaha Karena Kamu Oleh Karena Kamu Mengutamakan Dirimu Sendiri Tidak Mengutamakan Baikku Aku Telah Membawa Kamu Kembali Dari Pembuangan Dan Kembali Ketempat Ini Untuk Membangun Kembali Rumah Membangunkan Baik Membangunkan Tembok Membangunkan Rumah Tuhan Tetapi Kamu Cuma Mengutamakan Dirimu Sendiri Aku Yang Memimpin Kamu Aku Menyertai Kamu Makan Kamu Tidak Mengadakan Kehadiratku Untuk Takut Akan Aku Kamu Hatimu Tidak Suci Jadi Segala Kekeringan Ada Padamu Kekeringan Ada Padamu Di atas Negerimu Di atas Gunung Di atas Gunung Atas Segala Yang Kamu Punyai Bahkan Kekeringan Ini Juga Di atas Manusia Hewan Dan Segala Hasil Usaha Ini Adalah Bencana Sedara Semua Kita Harus Sadar Pada Saat Kita Hari Ini Menghadapi Epidemik Ini Pada Kegentingan Dunia Ini Satu Yang Sangat Kesulitan Memang Dalam Akal Kita Kita Sangat Suslit Tetapi Bolehkah Kita Memikir Akan Tuhan Kalau Semua Yang Terjadi Ini Kalau Tidak Atas Kehendak Tuhan Juga Tidak Akan Terjadi Apa Yang Sesungguhnya Tuhan Kerjakan Pada Saat Kita Mengikuti Tuhan Mengajar Pada Saudara Saudari Kita Untuk Berpegang Pada Tuhan Dia Sering-sering Bertanya Dengan Satu Pertanyaan Rokudus Apa Yang Engkau Kerjakan Sekarang Tuhan Apa Yang Engkau Kerjakan Sekarang Saudara Semua Pada Saat Epidemic Ini Di Dunia Pada Di Dunia Ini Adakah Kamu Lihat Apa Yang Tuhan Kerjakan Sekarang Mengapa Epidemic Ini Bisa Ada Karena Saya Berkata Demikian Karena Tuhan Adalah Kehendak Tuhan Yang Kita Kita Pikir Bukan Alasan Yang Pertama Tapi Tuhan Alasan Yang Pertama Segala Sesuatu Adalah Datang Dari Tuhan Mengapa Mengapa Tuhan Memberikan Virus Mengeringkan Kekeringan Kekeringan Atas Negeri Ini Bukan Keinginan Tuhan Bukan Keinginan Semua Orang Di Atas Dikatakan Karena Rumahku Tetap Menjadi Runtuhan Kamu Kamu Hanya Mementingkan Dirimu Sendiri Lalu Lalu Disitu Lalu Jerubabel Bin Satiel Dan Yosua Bin Yoy Sadak Imam Besar Dan Seluruh Dari Bangsa Itu Mendengar Suara Tuhan Yaitu Selebihnya Dari Bangsa Itu Yang dimaksud Yaitu Orang Yang Kembali Dari Pembuangan Yaitu Kedua Pemimpin Dan Juga Kepada Selebihnya Dari Bangsa Itu Yang Kembali Pembuangan Mereka Mendengar Suara Tuhan Alam Mereka Dan Juga Perkataan Nabi Hagai Sesuai Dengan Apa Yang Disuruh Kepadanya Oleh Tuhan Lalu Mereka Itu Takutlah Bangsa Itu Kepada Tuhan Silahkan Untuk Dilingkari Mendengar Suara Tuhan Yaitu Semat Dengarlah Tuhan Dan Juga Dalam Arti Teks Original Di Kizini Takutlah Bangsa Itu Kepada Tuhan Yaitu Dalam Kehadirat Tuhan Jadi Disini Di Hadapan Tuhan Yaitu Dalam Pernyertaan Tuhan Mereka Takut Pada Saat Mereka Mau Mendengar Kehadirat Tuhan Datang Pada Saat Itu Baik Masih Dalam Ruruh Tuhan Tetapi Mereka Mau Mendengar Dan Mereka Juga Bisa Melihat Akan Hadirat Tuhan Datang Penyertaan Tuhan Mereka Di Dalam Baik Di Hadapan Tuhan Takut Akan Tuhan Dan Kita Masuk Di Sub Yang Kedewa Dengan Cepat Akan Kita Uraikan Yaitu Pernyataan Tuhan Dan Memberi Semangat Bagi Mereka Menggerakkan Semangat Bagi Mereka Maka Di Ayat 13 Maka Berkatalah Hagai Utusan Tuhan Itu Menurut Pesan Tuhan Kepada Bangsa Itu Demikian Aku Ini Menyetai Kamu Demikian Firman Tuhan Hagai Berkata Tuhan Menyetai Kamu Disini Adalah Utusan Tuhan Yaitu Utus Yang Tuhan Utuskan Tuhan Menggerakkan Semangat Jerubabel Bin Satiel Bupati Yehudas Dan Semangat Yosua Bin Yozada Imam Besar Dan Semangat Selebihnya Dari Bangsa Itu Maka Datanglah Mereka Lalu Melakukan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tuhan Semesta Alam Alam Mereka Tuhan Menggerakkan Semangat Kedua Pemimpin Ini Dan Juga Selebihnya Dari Bangsa Itu Menggerakkan Semangat Memberakan Semangat Roh Mereka Menggerakkan Semangat Yaitu Jiwa Mereka Agar Jiwa Mereka Pembangkit Roh Mereka 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 Penyertaan Tuhan Dua Pemimpin Bangsa Dan Selebihnya Bangsa Itu Mereka Mulai Semangat Mereka Pun Dibangunkan Yaitu Pada Hari Dan Mereka Mulai Mengerjakan Pembangunan Rumah Tuhan Dan Yaitu Pada Hari Kedua Puluh Bulan Empat Yaitu Pada Hari Kedua Puluh Empat Dalam Bulan Yang Keenam Di Ayat Satu Sama Dengan Tiga Belas Daitu Bulan Enam Tanggal Satu Di Bulan Enam Dua Empat Nabi Selesai Berkata Berkata Yaitu Dua Minggu Sesudah 23 Sehari Sesudah Ya Bangsa Bangsa Selebih dari Bangsa itu Mendengar Dan Dua Pemimpin Mendengar Akan Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Yaitu Tuhan Menyertai Mereka Tuhan Memberikan Semangat Menggerakkan Semangat Mereka Mereka Bangkit Bersemangat Untuk Memelakukan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tuhan Mereka Berubah Saudara Semua Pada Saat Yang Sulit Ini Sesungguhnya Disini Memberikan Satu Kebenaran Kepada Kita Mengapa Kesulitan Ini Datang Kita Setiap Orang Harus Perhatikan Keadaan Kita Ya Ini Keadaan Karena Masalah Dunia Dan Juga Ini Adalah Permasalahan Kita Juga Kita Harus Memperhatikan Diri Kita Sendiri Apakah Kamu Orang Yang Suci Hatinya Apakah Kamu Seratus Persen Dengan Keinginan Kehendak Tuhan Sebagai Keinginanmu Sebagai Dan juga Apakah Seratus Pikiran Tuhan Dan juga Pikiranmu Dan Apalagi Orang Hongkong Mereka Lebih Mengutamakan Memikirkan Diri Sendiri Beli Cepat Rumah Dengan Berusaha Seumur Hidup Untuk Membeli Rumah Atau Kamu Berpikir Rumah Tuhan Rumah Tuhan Menjadi Ruruh Tuhan Apa Yang Harus Kamu Lakukan Oh Mungkin Berkata 611 Sangatlah Baik Tetapi Kita Pembangunan Masih Terus Kita Lakukan Dan Juga Masih Banyak Mendidikan Cabang Cabang Gereja Urutanmu Ada Dimana Apakah Kamu Memang Pada Saat Ketakunan Kita Ingin Memiliki Yang Lebih Banyak Agar Merasa Aman Tetapi Pada Saat Kita Membaikkan Akan Urutan Yaitu Mengutamakan Tuhan Maka Tuhan Akan Membuat Kita Kenyang Kita Sangat Diberkati Bukan Bekerja Banyak Tetapi Hasilnya Sedikit Dan Apa Yang Kamu Kerjakan Tuhan Akan Membuat Berhasil Bahkan Apa Yang Kamu Dapatkan Melebihi Apa Yang Kamu Kerjakan Dan Saya Sering Mengajar Sadara Sadari Semua Kita Jangan Mengikuti Jalan Dunia Untuk Bersus 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 Susah Paya Jangan Menggunakan Pikiran Dunia Tetapi Kita Menggunakan Tuhan Dari Tuhan Dan Segala Sesuatu Pekerjaan Yang Diberikan Tuhan Adalah Berkat Dari Tuhan Dan Dalam Virus Ini Kita Jangan Takut Kita Bisa Membelokkan Membelokkan Hati Kita Mendengar Firman Tuhan Agar Rokudus Yang Memimpin Kita Dan Tuhan Akan Semakin Membangkitkan Kita Menggerakkan Semangat Kita Berjalan Dalam Jalan Yang Diberkati Tuhan Tuhan Memberkati Kita Semua Mari Semua Kita Bangkit Untuk Memuji Tuhan Kita Ya Tuhan Kami Mau Datang Di hadapan Mu Kami Tidak Mau Hati Kami Ada Pada Dunia Ini Hati Kami Hanya Ada Padamu Tuhan Kami Merindukan Akan Baik Suci Kami Merindukan Akan Engkau Tuhan Tuhan Raja Astas Tuhan Alam Semestah Alam Tanul Raja Tuhan Estan moments Tuhan Estan Sik Tuhan которая Am Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tentu Terima kasih telah menonton Tentu 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 lebih dalam lagi kita memohon pada Tuhan katakan Tuhan aku merindukan engkau merindukan akan firman Tuhan merindukan akan roh Tuhan Tuhan kami rindu akan engkau Tuhan kiranya firman mu sebagai bahan yang utama yang membangun baik suci kami membangun hati kami sehingga baik suci mu sangatlah penuh dengan kemegahan penuh dengan rohmu Tuhan kami menyambut hadirat mu ada di dalam hati kami dan apa yang kami lakukan engkau berkenan dan apa yang kami kerjakan mohon engkau berkenan Tuhan firman mu membangun kehidupan kami Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan usilah segala yang menggerutu segala penindasan yang dengan Tuhan kami mau mengikuti engkau kami seluruhnya dengan segenap hati mengikuti engkau kami mendengar apa yang engkau firmankan Tuhan kami mengasihi engkau kami menyambut engkau kami saatnya sekarang engkau membangun baik suci hati kami agar kami dan juga segala pikiran kami ada pada semua tercudia padamu saya mendengar Tuhan berfirman pada saudara-saudari dan staff kiri semua kamu harus bersuka cita kalian harus bersuka cita dengan bawalah hati yang tulus dan pandanglah pandanganmu ada padaku bukan pada pandangan pada kesulitanmu dan telingamu harus mendengar akan suaraku bukan mendengar suara dunia apa yang membawa ketakutan bagimu yang kata-kata negatif tapi aku mendengar aku melihat Tuhan menuntun tanganmu dan berkata kepadamu aku mengasihimu aku selalu menyertai mu dan disuruh Hongkong dari dulu aku juga ada aku menyertai mu aku tidak akan meninggalkanmu tidak akan meninggalkan gerejamu dan bahkan tidak akan meninggalkan tanah Hongkong Hongkong adalah tanah yang aku kasih 611 adalah yang berharga bagiku kalian adalah yang aku permata bagiku berharaplah padaku memujiku berpacaya padaku dengan sukacita mengikutiku dengan penuh harapan dengan dengan rasa bersyukur saya semua pada pada saat yang sulit keluarkanlah puji-pujianmu pujiankan syukurmu Tuhan akan mengadakan keselamatan ini akan ada di seluruh dunia dan pada virus ini membuatmu membuat semakin takut semakin kacau tetapi Yesus berkata aku membawa pengharapan kesembuhan akan ada padamu engkau harus bersuka cita kamu harus bersuka cita harus bergembira bersama untuk para pastor untuk membangun gerejamu aku membangun kalian selamat menikmati selamat menikmati pada nabi kita di jaman Jerubabel ada Haggai ada Sakarya bangkit Haggai Sakarya bangkit di 611 di jaman kita sekarang kita mohon Tuhan untuk membangkitkan, membangun Pastor Debrad Pastor Debi dan juga Loretas dan juga masih ada staff gereja yang mempunyai talenta kenabian, kita bersama angkat tangan kita agar nabi-nabi kita bisa mendengar dan connect dengan Tuhan pada orang-orang pada dalam ketakutan, mereka mendengar suara Tuhan dan membawa membawa firman Tuhan sehingga membawa perubahan dalam dunia Tuhan engkau urapi nabi yang engkau berikan kepada kami agar nabi adalah sebagai utusan perantaraan firmanmu dan juga para nabi kami kami agar percaya diri dan jangan mereka mempunyai hati seperti kelereng agar mereka menjadi orang yang suci hatinya tidak iri hati dan tidak membanding-bandingan agar hati kami dengan hati yang seluruhnya murni berpegang pada kehendakmu dan juga melenghosongkan keinginan dirinya sendiri kedagingannya hawa nafsunya dan juga sebagai saluran para nabi kami agar semuanya dengan leluasa saudara-saudari 611 sama 611 dengarlah 611 Tuhan alamu ala yang maha esa dia yang menciptakanmu yang yang memimpinmu yang mengasihimu dari kamu lahir sampai sekarang Tuhan memimpinmu memberkatimu anak anakku dengarlah kamu harus dengan segenap hati segenap jiwamu dan segenap akal budimu mengasihi Tuhanmu dan juga kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendirimu dalam mengasihi sesamamu juga mengasihi alamu merangkul akan kehendak Tuhan agar kamu punya hati yang untuk mengampuni agar kamu kiranya engkau mempunyai hati yang lemah lembut dan hati yang suci hatimu dan agar hatimu selalu melihat akan kemiskinan kerohanianmu agar engkau merangkul akan hati Tuhan masuk dalam kerajaan Tuhan dan hari ini bumi menghadapi goncangan langit dan bumi tergoncang tetapi kerajaan Allah yang tidak tergoncang tetap ada untuk selamanya dan di tengah goncangan bumi dan langit tergoncang ini kiranya hatimu teras merangkul akan berpegang pada kehendak Tuhan bukan pada kehendak dunia bukan berangkul akan kekayaan pada saat bumi tergoncang langit tergoncang kita mudah untuk berpegang pada kekayaan tetapi saat ini uang kekayaan akan menjadi sia-sia akan lenyap hanya kerajaan Allah yang tetap ada untuk selamanya kehendak Tuhan tetap ada untuk selama lamanya di bumi ini segala hawan nafsu atas ke dunia ini akan lenyap hanya yang mengikuti kehendak Tuhan itu yang tetap ada untuk selamanya Tuhan roh kudus kuasamu ada pada saudara-saudara kami agar kami punya hati yang bisa mendengar dan lidah yang diurapi agar kami takut akan engkau berjalan dalam kehendakmu sebagai orang yang suci hatinya di hari yang hari ini engkau menyertai kami setiap orang lepaskanlah kami dari segala bencana walaupun bumi dalam kegelapan tetapi kami tetap melihat terang darimu dan wajahmu dan terangmu terangmu menerangi kami setiap orang selamatkanlah kami dari kesulit bencana dan juga sembuhkanlah saudara-saudara kami dari bencana ini dan Tuhan engkau lenyapkan virus ini dari bumi dan kami 611 mendengar engkau mendengar firmanmu dan memperbaharui tahap kami mohon Tuhan engkau memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus anak-anakku kamu ada damai dan hidupmu ada perubahan Tuhan ada di dalammu roh kudus menggerakkan semangatmu memimpinmu terus untuk maju berjalan maju mengandalkan Tuhan damai Tuhan senjata Tuhan ada padamu dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu amin terima kasih Tuhan kita rendungan pagi sampai disini